Anak saya namanya A.A. Ragapang Estu di Ijazah, ketika dicetak KTP A.A. Ragapang Estu, anak saya daftar akol, ketika diperiksa administrasi ada titiknya dikembalikan lagi. Terima kasih. 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 gratis tadi oke jazakumullah sebab yang saya rasakan ketika memperbaiki itu kan susah sekali dan mahal ini terima kasih itu aja pertanyaannya Assalamualaikum Wr. Wb akan saya coba jawab ya Pak untuk tanyaan memang ada Pak programnya untuk sidang keliling ini itu kebagian dari pelayanan Pak Magung kepada masyarakat itu kita alokasikan itu untuk Pak Mangkan ini tapi kan ini Pak kita harus lihat dulu eforia masyarakatnya apakah memang data-data yang salah itu akan diajukan karena kalau tidak diajukan Pak tidak bisa kita periksa Pak kalau untuk gratisnya memang dialokasikan sekitar 50 perkara yang akan digratiskan yang akan ditanggung oleh Dipan Negara Dipan Mahkamah Agung nah seperti yang disampaikan tadi itu ini kita bukan cari-cari perkara ya Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengurus ke pengadilan itu tahu betapa ribetnya harus ke pengadilan kemudian juga biaya yang dikeluarkan kalau untuk sidang itu perlu saksi kemudian juga bukti-buktinya harus dileges pakai materai 6 ribu gitu Bapak Ibu gak cukup sekali sidang ke pengadilan untuk itulah pengadilan Negeri Sumbang datang langsung menghadapkan syaratan untuk memberikan pelayanan melalui sidang keliling ini Bapak Ibu sekalian nah untuk yang gratis tadi itu benar Pak itu akan ditanggung oleh negara tapi yang seperti yang disampaikan tadi ada syaratnya Pak harus memang ada surat keterangan tidak mampu gitu jangan yang mampu bilang tidak mampu bukan gak boleh gitu itu namanya tidak mensyukuri yang dibidikan oleh Tuhan gitu loh Pak jadi memang khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dan yang memang memiliki surat keterangan tidak mampu dan kartu-kartu yang memang disyaratkan oleh undang-undang Pak untuk dianggap tidak mampu gitu Pak dan untuk memang perkara-perkaranya seperti yang Bapak sampaikan tadi benar gitu misalnya waktu kalau dipemanukan paspor ya Pak kebanyakan kalau di kantor ya di pengadilan waktu berangkat itu biar cepat umurnya dimudahkan misalnya atau dituahkan harusnya kelahiran 1972 dibuat di pas 1975 namanya karena gak mau ribet dibuat aja nama yang simpah misalnya Maimona ternyata namanya Maimona pakai hak atau Maimona itu kalau Bapak mau kalau dulu mungkin bisa ya Pak karena belum setertif sekarang pemerintah membuat administrasi kependudukan tapi kalau sekarang sudah gak bisa Pak dan itu harus melalui penetapan pengadilan kalau dulu kita bisa langsung terus capil gitu Pak tolong diubah ini nama saya salah kalau sekarang itu sudah gak bisa Pak itu harus melalui penetapan pengadilan nah untuk itulah kami datang ke sini untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian memang kesulitan untuk mengajukan pertohonan ini bisa juga untuk perbaikan akte kelahiran misalnya di EKTP-nya namanya Ahmad Paket T sementara di Bukuni ke Ahmad Paket T nah ini dua-dua ini gak bisa berbeda Pak harus dipilih mau menggunakan Ahmad Paket T atau Ahmad Paket D nah nanti akan dibagikan ke kepala-kepala desanya akan dibagikan form-formnya jadi karena sekarang sistem di pengadilan juga sudah digital Bapak-Bapak Ibu sekalian nanti akan ada contoh permohonannya jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan ingin ada penetapan dari pengadilan harus ada permohonan permohonannya diketik diketik nanti soft copy-nya nanti di print kemudian soft copy-nya diserahkan kepada kita bisa CD atau bisa flash disk nah itu diketik kemudian juga Bapak Ibu yang ingin mengajukan permohonan harus menghadirkan dua orang saksi pada saat persidangan tetapi pada saat minggu depan di proses pendaftaran itu cukup ditulis saja nama saksinya sesuai KTP kemudian bukti-bukti surat apa yang ini buah juga kenapa bukti ini perlu yang pertama gini Bu misalnya yang kenal apa dokumen yang bisa untuk menjadi pertimbangan hakim nantinya bahwa dokumen yang di akte lahir itu itu benar gitu dengan dokumen yang KTP misalnya tadi Ahmad pakai T itu adalah orang yang sama dengan Ahmad dengan yang D jadi kita perlu bukti lain yang menerangkan bahwa dengan Ahmad D itu adalah orang yang sama misalnya fotokopi KTP, Ijaz, kartu keluarga itu untuk memberikan pertimbangan pada hakimnya oh iya ini benar nih orangnya untuk bisa membuat pendaftarannya nah kenapa bukti saksi juga perlu nah saksi ini minimal dua orang tidak boleh satu minimal dua orang kenapa penting karena secara undang-undang dihukum acaranya memang harus ada saksi Pak yang menerangkan bahwa benar dia mengenal pemohonnya dan bahwa benar itu menjelaskan dia kenal dan orang itu benar namanya Ahmad gitu jika memilih menggunakan nama Ahmad dengan menggunakan huruf D mungkin itu Pak gambar secara singkat untuk persyaratannya nanti akan ada di akan kami bagikan kepada kepala-kepala desanya dan kami juga memohon dengan sangat untuk koordinasi dan mungkin penyampaian ya proaktif dari Bapak-Bapak kepala desa sekali itu menyampaikan kepada warganya karena ini programnya akan berlanjut Pak tergantung dari euforia atau dari permohonan-permohonan yang masuk secara rencana kalau memang nanti ada pemohonnya minggu depan kita akan mengadakan pendaftaran dan verifikasi pendaftaran dan verifikasi jadi mungkin nanti akan koordinasi dengan Ibu Cama tempatnya dimana yang mungkin bisa 8 desa itu menjangkau yang mungkin di tempat yang bisa dijangkau masyarakat yang lebih baik untuk misalnya lebih enak kita untuk bisa kumpul nah Bapak-Ibu silahkan dibawa perpohonannya silahkan dibawa syarat-syaratnya nanti akan kita verifikasi dan 2 minggu kemudian 1 minggu setelah pendaftaran kita akan sidang nah di sidang itu nanti Bapak-Ibu sekalian membawa saksinya nah sidangnya itu nanti Pak Bapak-Ibu gak perlu menunggu lagi atau harus ke kantor lagi ngambil salinan putusannya karena kita akan langsung memberikan salinan putusannya di hari itu juga setelah sidang jadi one day service Pak kalau istilah di pengadilan nah inilah program dari pengadilan negeri seolah Pak ya kami harap sih mumpung program ini ada silahkan Bapak-Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kalau memang ada masyarakat yang ingin mengajukan perpohonan tetapi tidak mampu silahkan diajukan dan silahkan dilampirkan surat-surat keterangannya demikian mungkin terima kasih selamat menikmati